Terima kasih Anda masih dari News Prime Pemirsa dan terhubung melalui sambungan satelit dengan Muhammad Mas'ud, pengungsi rohingya yang berada di Medan. Selamat malam Mas Mas'ud. Selamat malam Bu, selamat malam Bu. Oke Mas'ud sudah berapa lama berada di pengungsian di Medan ini? Sudah dua tahun, empat bulan tinggal di Medan, pengungsian di sini. Ketika Anda pengungsi dari Rahim ketika itu, seperti apa kondisi di desa Anda atau di tempat tinggal Anda? Ya di sini, tidak ada apa-apa di sini, kami semua senang karena PBB, UM, sama imigrasi, sama Indonesian Government setiap kali bantu sama kami. Tapi di sini tidak ada masalah, kami tiga kali dapat makan, dapat pakaian, dapat semua yang apapun semua dapat dari PBB sama UM. Oke, ketika Anda meninggalkan tempat tinggal Anda, seperti apa kondisinya ketika itu di Rahim? Kami baru dapat kabar dari Rakaian, tempat namanya Ali Tengjo sama Duy Deng. Di sana sekarang kami dengar 400 ribu lebih orang tunggu di sana, yang kami sudah lihat videonya, yang mereka tunggu untuk tadi pagi. Militeri sudah bakar rumah-rumah di sana, yang sudah bakar juga makan-makan sama semua. Tapi mereka sekarang tidak ada tempat untuk tidur, untuk duduk, untuk ini mereka mau lari, mereka mau pergi ke Bangladesh. Tapi mereka tidak ada kapal, tidak ada apa-apa untuk mereka tunggu di dalam lahor. Yang kami dengar tadi, sudah 100 lebih orang mati di lahor, yang anak-anak sama perempuan, sama orang tua, karena tidak tahu berenang, yang tidak ada makan, untuk mereka mati di sana. Tapi mereka baru sekarang minta tolong, minta bantu sama semua dunia, sama Indonesia, yang mohon bantu sama kami orang Rohingya di Rahim, karena kami mau save life, kami mau hidupkan, tapi harus bantu sama kami. Mas Ut, bisa diceritakan ketika Anda akhirnya melarikan diri dan tiba di Medan, bisa diceritakan seperti apa prosesnya ketika itu? Yang di sini, kami masih proses untuk mau berangkat ke negara tiga, karena PBB, sama imigrasi, sama UM masih diproses untuk kirim ke negara tiga untuk kami. Oke. Mas Ut, ketika itu melarikan diri, naik apa? Naik kapal. Bisa diceritakan perjalanan Anda pada saat menaiki kapal itu? Yang kemarin, 2015, tanggal 15 bulan Mei, kami sampai ke Indonesia naik kapal, tapi di kapal ada tinggal di laut, ada tinggal dua bulan, ada orang tinggal lima bulan, ada orang tinggal tujuh bulan, yang kami setiap hari dapat sedikit nasi, sedikit nasi sama yang gini si air, minuman air. Tapi yang ada hari kami nggak dapat makan, nggak dapat air, nanti Indonesia, yang Malaysia, yang Thailand, yang semua nggak mau tirima, tapi Indonesia mau tirima sama kami, nanti kami bisa save life. Oke. Sandi, ada yang ingin ditanyakan ke Mas Ut? Mas Mas Ut, boleh diceritakan, ketika Mas Mas Ut keluar dari Myanmar, naik kapal, adakah pihak yang sengaja untuk menahan, membatasi orang sehingga bisa naik kapal? Dan ada juga kah pihak yang membantu untuk bisa, Mas Mas Ut dan teman-teman, rekan-rekan yang lain, untuk bisa keluar dari rakyat Myanmar? Yang sekarang keluarga kami sama teman-teman semua mau keluar dari Myanmar, tapi mereka tidak ada kapal sekarang, tidak ada apa-apa, karena yang militer jaga setiap kali di kampung-kampung, yang ada orang Rohingya di mana-mana, militer cari, yang langsung mau bakar sama lancar. Yang militer tidak masuk di kampung, militer dari jauh kirim lancar, nanti mau bakar rumah ya, yang nanti orang Rohingya mau lari di laut. Tapi sudah sampai di laut, yang orang Rohingya tidak bisa masuk ke Bangladesh. Yang Rohingya mau masuk ke Bangladesh untuk save life, tapi sekarang tidak bisa. Apakah dulu Anda memang ada orang yang menyediakan kapal, atau Anda harus membayarkan sejumlah uang? Mas Mas Ut? Yang kami dengar tadi, yang mereka mau pergi ke Bangladesh, harus bayarkan sama yang ada kapal mau ambil orang Rohingya itu, harus bayarkan, yang bayar-bayar uang. Tapi sekarang, sama orang Rohingya, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Tidak ada makan pun juga, tidak ada air pun juga. Tapi mereka minta tolong, mereka minta bantu sama semua dunia, kami tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Kami mau tempat, kami minta satu tempat untuk save life, kami minta makan. Tapi yang ada agent minta uang untuk bawa ke Bangladesh. Oke, Mas Mas Ut, tahan dulu, jangan ditutup dulu. Sombongan satelitnya, Anda tetap di situ. Saya ingin berbincang sebentar dengan Mas Andi. Mas Andi, jika Anda melihat tadi, memang mereka hopeless. Tidak ada harapan lagi. Harapan satu-satunya hanya dari desakan dunia internasional, yang dilakukan Indonesia. Datang ke Myanmar, berdiplomasi, apakah cukup atau butuh menggerakkan kekuatan internasional? Oke, usaha Indonesia dengan mengirimkan Menlo Ratno Marsudi ke Myanmar, menurut saya sudah sangat tepat di situasi yang sekarang. Karena memang kalau kita lihat dari kronologi dan eskalasi konflik yang terjadi di Rakhine Myanmar, memang sudah pada tahap di mana penyelesaian di antara dua pihak yang bertiga tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada pihak ketiga yang masuk. Nah, ketika sudah dalam tahap itu, Indonesia tepat sekali masuk sekarang dengan mengirimkan Menlo Ratno Marsudi untuk bertemu dengan beberapa pihak yang bisa dianggap sebagai aktor-aktor yang berperan penting di dalam konflik tersebut. Baik aktor yang memperparah konflik, maupun aktor yang potensial untuk bisa diajak untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Indonesia, yang didukung juga oleh banyak pihak dari internasional, ini merupakan satu pesan yang penting, karena ketika Menlo Ratno Marsudi datang, kemudian meminta kekerasan dihentikan, itu adalah bagian dari upaya untuk melakukan yang namanya proses peace, lebih ke peace enforcement. Peace enforcement maksudnya adalah kekerasan mohon dihentikan. Nah, dengan kedatangan-kedatangan Indonesia dan dukungan dari negara lain yang memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar, itu bisa dianggap sebagai bagian upaya yang positif untuk menghentikan kekerasan. Walaupun tidak bisa berhenti sampai di situ, karena masih ada dua tahap yang harus dilangkahi oleh Indonesia untuk bisa menciptakan satu solusi yang komprehensif. Oke, kita balik lagi ke Mas Masud. Mas Masud, sekarang saat ini bagaimana kondisi Anda dan teman-teman di sana? Di Myanmar? Di pengungsian? Oh, di sini kondisi kami bagus-bagus di sini, karena kami tidak ada masalah di sini, kami mau kirim banyak terima kasih untuk orang Indonesia sama Indonesian government, Indonesian PBB, Indonesian UEM, sama Indonesian imigrasi, karena mereka setiap kali jaga sama kami, yang kami ada apa masalah, kami ada apa-apa, mereka setiap kali bantu sama kami. Kami tidak ada masalah di sini, kami tinggal di sini senang-senang. Oke, apakah sekarang Anda bisa menghubungi keluarga Anda atau kerabat Anda yang berada di Myanmar? Sudah dua hari kami tidak bisa menghubungi keluarga kami, tapi yang baru dapat kabar, baru dapat video dari WhatsApp grup dari Laor, yang orang-orang sudah bayar orang, 400 ribu lebih orang, sekarang tunggu di Laor. Mereka tidak bisa pergi ke Bangladesh, tapi mereka minta tolong, minta bantu sama orang Indonesia, sama semua dunia. Karena mereka mau masuk ke Bangladesh untuk safe life. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Mas'ud, pengungsi rohingya di Medan, dan terima kasih Mas Andiraharjo, peneliti LIPI, telah bergabung bersama kami di INews Prime, dan pemirsa memang saat ini dibutuhkan pergerakan atau gerakan dari masyarakat internasional untuk bisa mendesak Myanmar dan menyelesaikan konflik ini perlu juga campur tangan pihak ketiga, yaitu dari masyarakat internasional, baik dari ASEAN maupun dari persedekatan bangsa-bangsa untuk menyelesaikan masalah yang sudah cenderung kompleks ini. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di INews Prime kali ini. Saya Anissa Dasuki, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih, Mas Andiraharjo. Terima kasih.